Suplikan episode sebelumnya Han Li bersama guru Hong Fu berangkat dulu ke tempat pengungsian sekte lembah Huang Feng Di sisi lain guru Li menemui tetua tertinggi karena mencium ada yang gak beres Dan benar aja, tetua tertinggi berniat mengumpankan murid-muridnya termasuk lord kita demi menjaga warisan sekte lembah Huang Feng Halo good people, gimana kabarnya? Aku maha damang, semoga pada sehat badan maupun dompetnya Di video kita kali ini akan melanjutkan serial Dong Hua, Record of Mortal Journey to Immortality Season ke-2 Di episode ini sedikit mengobati rasa kecewa untuk kita semua Karena adegannya full fight, praktisi wanita terkuat, sekte lembah Huang Feng yang biasa kita kenal Master Hong Fu Kita langsung aja merekap alur ceritanya, cek ito Melanjutkan episode sebelumnya, Master Hong Fu merasa ada yang aneh dan meminta murid-muridnya berhati-hati Lord kita juga merasakan hal yang sama karena perjalanan kali ini terlalu sunyi Tiba-tiba ada serangan dari atas kapal, sebuah sihir api bernama teknik api langit dari sekte api iblis Ada ratusan bahkan mungkin ribuan api layaknya meteor jatuh menghujani kapal sekte lembah Huang Feng Beberapa murid mulai panik hanya Lord Han Lee dan Master Hong Fu bersikap tenang aja Membuat barrier pertahanan di sekitar kapal Setiap tetes lava yang jatuh setara dengan kekuatan praktisi Periode pembangunan pondasi tingkat menengah Karena ada artefak sakti, bendera awan angin, murid-murid diminta untuk bertahan sebisa mungkin Karena sekte iblis gak akan bisa mendeteksi keberadaan kapal tersebut Ucap Master Hong Fu Para murid sekte lembah Huang Feng bersama-sama bertahan dari serangan teknik api langit Terlihat kuhun yang diam aja gak bebantu emang beban nih boneka Setelah berhasil bertahan dari gemburan serangan sekte iblis Master Hong Fu meminta murid-muridnya yang lain untuk memadamkan api yang tersisa Tapi ternyata belum sampai disini aja Karena kapal sekte lembah Huang Feng telah ditemukan oleh dua batalion pasukan sekte iblis Masing-masing dari mereka kultivasinya berada di ranah pembangunan pondasi tingkat menengah Yang berarti mereka adalah pasukan elit yang dipimpin sepasang suami istri Sebelumnya bertarung melawan tetua Guyun, Hong Feng, dan Kulau di ranah Nesken Seoul Master Hong Fu tiba-tiba memperkenalkan dirinya bahwa dia dari sekte lembah Huang Feng Tapi Hong Feng justru menghina umur dan fisik Master Hong Fu yang gak seperti dibilang Dewa Yun Lu ucapnya Dan tiba-tiba Master Hong Fu menyerang Kulau dengan sihirnya Sebagai sesama rekan kultivator baru aja bertemu langsung saling membunuh adalah kesan yang kurang baik Ucap Kulau, dia juga memperkenalkan dirinya dari sekte roh hantu kepada Master Hong Fu Menurut Han Li, sepasang suami istri inilah yang paling merepotkan di antara pasukan iblis yang menghadang mereka Master Hong Fu menyadari di badan Kulau ada jejak-jejak aura Dari tetua Guyun yang sebelumnya mengorbankan diri demi menyelamatkan dua murid guru Li Kulau memberikan sebuah artefak sakti yang biasa dibawa-bawa oleh tetua Guyun Master Hong Fu langsung memberi penghormatan terakhir pada artefak tersebut Karena Kulau mau memberikan peninggalan terakhir rekannya Master Hong Fu bersedia melupakan serangan yang tadi dilancarkan oleh sekte iblis Master Hong Fu berkata dia akan membawa murid-murid ini pergi ke tempat pengungsian Jadi berharap Kulau dan Hong Feng gak mengganggu perjalanan mereka Tapi justru Hong Feng berkata kalau murid-murid sekte lembah Huang Feng Hanyalah tikus-tikus yang jadi hidangan utamanya adalah Master Hong Fu sendiri Jadi emang sejak awal mereka udah mengincar Master Hong Fu Dan tentu saja ini semua permintaan langsung Dewa Yun Lu Master Hong Fu diminta ikut bersama Kulau dan Hong Feng Kulau berkata karena kedua kubus sedang perang Jadi mereka semua gak bisa membiarkan murid-murid sekte lembah Huang Feng hidup Oleh sebab itu Master Hong Fu tiba-tiba lebih memilih bertarung sampai mati dengan Kulau Dan meminta murid-murid sekte lembah Huang Feng pergi jika berhasil lolos bertemu di lokasi yang udah ditandai di masing-masing GPS mereka Pertarungan pun diawali serangan Hong Feng pada Master Hong Fu Sedangkan murid-murid sekte lembah Huang Feng pergi mencoba menerobos pasukan sekte iblis yang membuat penghalang di sekitar mereka Master Hong Fu mulai bertarung dengan Kulau Sang kutifator tubuh cukup merepotkan karena kutifator tubuh lebih memfokuskan diri ke penguatan tubuh dan serangan fisik bukanlah sihir Di sisi lain Kulau gak mau membuat Master Hong Fu terluka karena itu bisa membuat dia kerepotan Kalau tebakan gua sendiri sih Master Hong Fu dulunya memiliki hubungan spesial dengan Dewa Yun Lu Sedangkan Hong Feng mulai merilis sihirnya berupa kabut tengkorak Sekali kena kabut tersebut maka akan dipastikan langsung mati Apalagi tengkorak kecil yang keluar selalu mengunci targetnya kemanapun pergi Murid-murid sekte lembah Huang Feng memutuskan untuk terbang terpisah menghindari sihir dari Hong Feng Kita kembali ke Master Hong Fu yang merilis artefak sakti cambuk lima guntur miliknya Pertarungan pun akhirnya didominasi oleh Master Hong Fu berkat cambuk ini Bahkan Kulau harus terkena serangan guntur milik Master Hong Fu Tapi tiba-tiba kekuatan spiritual Kulau melonjak dari dalam tubuhnya dan bisa meloloskan diri dari ikatan cambuk lima guntur Kali ini Kulau yang memberikan beberapa kali serangan pada Master Hong Fu Sebuah tinju yang dilapisi kekuatan spiritual pastinya sebagai kultifator yang memfokuskan dirinya melatih kekuatan fisik Di sini Hong Feng meremehkan kekuatan praktisi wanita terkuat sekte lembah Huang Feng Tapi Master Hong Fu gak akan begitu peduli Dia memulai kembali pertarungannya melawan Kulau Ditambah artefak sakti kedua botol gemuruh guntur yang sepertinya memberikan serangan cukup menyakitkan bagi Kulau Hong Feng tiba-tiba menyerang Master Hong Fu Tapi justru semua serangannya bisa dihindari dengan cepat Bahkan Master Hong Fu seakan berteleportasi menuju Hong Feng dari belakangnya dan menyerang Memang layak bagi Master Hong Fu terkenal sebagai praktisi wanita terkuat di sekte lembah Huang Feng Membuat Kulau merilis teknik Kuchiyo Seno Jutsunya Boneka Roh Crimson yang ukurannya ratusan kali lipat dari tubuh manusia Sepertinya misi mereka membawa Master Hong Fu hidup-hidup Karena Hong Feng berkata mematakan dua kaki dan dua tangannya pun gak akan jadi masalah Tiba-tiba Hong Feng beranjak pergi mengurus sisa-sisa murid sekte lembah Huang Feng Pertarungan ronde kedua pun dimulai Tiba-tiba boneka Crimson menyerang Master Hong Fu Tapi untungnya bisa mudah dihindari Kapal sekte lembah Huang Feng pun terpaksa di aliri sihir oleh Master Hong Fu Untuk menabrak boneka Roh Crimson Tapi ternyata serangan kapal Master Hong Fu bisa dihentikan bahkan memakai kapal tersebut untuk menyerang balik Sedangkan di sisi lain Lord Hanli mengkhawatirkan Master Hong Fu yang bertarung melawan Kulau dari sekte Roh Hantu Oke jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax